Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu yang luar biasa Pada kali ini kita akan membuat video Tutorial guru Bagaimana cara mengaktifkan Akun pebelajaran Di belajar ID Jadi ini adalah program dari Kemendikbud untuk Bapak Ibu guru dan juga siswa Yang nantinya bisa Dimanfaatkan untuk pembelajaran Yang akan datang Oke langsung saja untuk mengaktifkan Akun Pembelajaran Langkah awal kita sudah Mendapatkan Akun dari Operator sekolah kita Yang kita bisa minta Kepada operator Yang nantinya kita Biasanya kalau untuk siswa Yang disitu ada NISN siswa Nama Siswa Tingkat Atau kelas ya Username dan passwordnya Contohnya adalah seperti ini Jadi untuk siswa Berupa NISN Nama siswa Tingkat Username dan Dan passwordnya Contohnya seperti ini Kalau untuk akun guru Jadi untuk guru Jadi disana Minta di bagian PTK Ke operator Biasanya yang Diberikan oleh operator Adalah berupa NPK Atau NIC Nama guru Username Dan passwordnya Ini yang harus kita Dapatkan dari Operator sekolah kita Masing-masing Sehingga Bapak Ibu Harus Benar-benar Mengusahakan Dapat akun ini Karena Sangat bermanfaat Sekali Yang akan datang Untuk pembelajaran Di masa pandemi Atau di semester Yang akan datang Tapi Bapak Ibu Harus berusaha Untuk semua Yang diberikan Disini Dipelajari Biar kita lebih Memanfaatkan Untuk pembelajaran kita Oke Langsung saja Untuk Mengaktifkan Di Akun Pembelajar ID Disini kita Ketik Belajar ID Seperti ini Disini Sudah ada Petunjuknya Ya Petunjuknya Di bagian bawah Jadi Disini Cara Mendapatkan Akun pembelajaran Tadi sudah disampaikan Kita minta Ke operator Dan Selanjutnya adalah Buka halaman ini Mail Google.com Atau langsung saja Kita klik Seperti ini Jadi Ini adalah Seperti Gmail Persis Sama Kita Karena Google Educator Ini Educator Ini Sama Untuk Selanjutnya Kita Login Kita Login Yang tadi Kita dapatkan Bapak Ibu Dari Operator Kita Kita bisa Copy saja Ini misalkan Saya buatkan Dari Akun Siswa Ini Saya Copy Username Artinya Kita Kita Harus Mengganti Password Lama SMP Kalau SMP Kalau SMA SMA Kalau guru Guru Kalau SD SD Nah ini tampilan Sama persis dengan Yang ada di Gmail kita Biasanya itu Ini Tampilan awal Kita bisa Meng-skip Atau Silakan Bapak Ibu Jika ingin Mempelajari Yang lainnya Seperti Ini Untuk Mengaktifkan Berarti Ini Kita Sudah Aktif Jadi Akun Gmail Kita Akun Belajar ID Kita Sudah Aktif Seperti Ini Oke Untuk Melihat Kelebihan Dari Akun Kita Ini Bapak Ibu Yang Sangat Luar Biasa Sekali Kita Coba Google Drive Kita Google Drive Kita Di sini Adalah Google Drive Yang Sudah Unlimited Atau Tanpa Batas Sehingga Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Atau Siswa Kita Juga Bisa Memanfaatkan Klub Online Ini Kita Untuk Apa Namanya Untuk Pembelajaran Kita Dengan Memasukkan Banyak Video Foto Atau Kegiatan Kegiatan Lain Yang Sifatnya Penting Kita Bisa Masukkan Sini Karena Disini Sudah Ada Jaminan Perlindungan Untuk Masalah Data Kita Disini Oke Untuk Melihat Ini Yang Luar Biasa Tadi Salah Satunya Adalah Google Drive Kita Klik Di bagian Titik 9 Ini Kita Cari Disini Google Drive Kita Klik Ini Maka Akan Muncul Google Drive Kita Seperti Ini Ya Seperti Ini Nah Ini Yang Bisa Kita Lihat Ini Bapak Ibu Nah Ini Bisa Ini Sudah Mendukung Semuanya Hampir Sama Dengan Akun Gmail Kita Ada Google Doc Google Sheet Slide Dan Lebih Yang Lainnya Dan Microsoft Office Bisa Word Bisa Excel Bisa PowerPoint Seperti Ini Nah Ini Yang Kapasitas Bahasanya Kita Sampaikan Adalah Unlimited Tadi Berarti Disini Jadi Stareknya Masih Nol Digunakan Berarti Disini Tidak Ada Pembatasan Kalau Di Gmail Kita Biasanya Ada Pembatasan Yang Gmail Biasanya Itu Kita Disini Tidak Ada Pembatasan Berarti Disini Sudah Unlimited Atau Tanpa Batas Bisa Kita Manfaatkan Untuk Pembelajaran Kita Itu Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Terima Kasih Tetap Selalu Berbagi Untuk Dunia Pendidikan Terima Terima